Yo, balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Oke, masih sama gue Dion Kali ini seperti yang lo lihat semua gengs Gue udah ada punya produk yang coba nanti kita mau review Ya, bisa lihat ya produknya apa Ya kan, kain sarung Jadi ini ada sepatu dari brandnya Mogzawair Kebetulan disini untuk di seri yang seri Brit Ingat, sorry kalau eksen gue agak ke Belanda-Belanda Soalnya gue bisa jandotir rasa keju yang 2000an tadi Jadi agak lancar nih ngomong inggrisnya, British Jadi seri Brit Nah, ini yang ready kebetulan disini Yang ada di yang gue bawa ini ada tiga varian warna ya Untuk yang gue pegang ini ada nama seri artikelnya itu grey-yellow Jadi ininya grey Terus di midsole-nya yellow Terus ada yang ini Ini grey-tosca Jadi di bagian upper-nya dia grey Untuk midsole-nya dia toska Dan satu lagi nih ada black toska Ya, up-nya atasnya black dan midsole-nya toska Terus masih ada lagi sih sebenarnya ini beberapa varian pilihan warna lainnya Nanti lo bisa lihat di bawah sini ya Nah, apa sih kelebihan dari si Mockzower seri Brit ini? Secara keseluruhan material upper-nya itu dari bahan suede Nah, beberapa sebelum dari review sepatu untuk yang menggunakan bahan suede Kebanyakan memang sepatu itu menggunakan bahan suede ya Jadi bahan suede ini seperti yang semua kita tahu Dia punya kelebihan anti-gores Dia bisa melindungi dari goresan atau benturan gitu kan Untuk di seri Brit ini juga dominan menggunakan bahan material suede Oke, seperti di lihat ya Sampai ke belakang Dua sisi bagian sampingnya dan depannya Menggunakan suede secara keseluruhan Secara hampir dominan suede Terus bagian depannya ini ada namanya bahan PU atau PU Nah, PU ini sejenis bahan PVC ya Jadi bahan PVC tapi dengan kualitas yang lebih baik Jadi si PU ini juga bisa jadi protector untuk bagian depan Nah, bahan PU ini ada di bagian depan sama buat tahanan belakang Karena dia lebih kuat tapi tetap nyaman gitu kan Terus dia ada menggunakan lagi bahan material mesh untuk bagian atas belakang ya Dan juga pada bagian lidah sepatunya nih Bagian luar dan bagian dalamnya udah menggunakan bahan mesh di innernya Kita mulai ke bawah Di bagian sole-nya Untuk mid sole Nah, yang bagian warna yellow-nya ini Ini menggunakan bahan pylon Pylon itu bahan sama kayak tadi si PU Itu upgrade atau customize dari bahan PVC Nah, untuk pylon ini Dia ini customize dari busa EVA Seperti yang juga kita pernah tahu di beberapa review sebelumnya Untuk beberapa jenis sepatu Sudah menggunakan busa EVA Busa yang kekinian lah Saat ini teknologi untuk foam Atau untuk busa untuk material sepatu Itu yang the best saat ini adalah menggunakan EVA Nah, si mid sole-nya ini Dia menggunakan leburan dari bahan EVA EVA itu kan terkenal dengan keempukannya ya Dia lebih empuk Otomatis akan lebih nyaman Terutama untuk pijakan gitu kan Jadi si pylon ini Busa EVA yang sudah dilebur Dicetak sedemikian rupa Sehingga dia agak memadat ya Menjadi padat Tapi tanpa mengurangi tingkat keempukannya Jadi bagian mid sole-nya ini Yang warna yellow-nya ini Ini menggunakan bahan pylon Yang sudah di upgrade dari busa EVA Jadi bakalan tetap empuk Ya kan Karena busa EVA-nya sendiri Kualitasnya udah the best gitu kan Oke, untuk bagian outsole-nya Semua outsole biasa pakai rubber Ya kan Ini sudah full rubber Dengan Grid-nya yang Dyna Grid Dyna Grip itu Grip untuk outsole Yang bisa dipakai Untuk kondisi basah Atau licin sekalipun Biasanya Dyna Grip itu dipakai Untuk kontur-kontur medan Yang ada di Asia ya Tropis lah Jadi saat lo coba Mau pakai sepatu Breed ini Dengan medan yang basah Licin gitu kan Lo bisa tetap menggigit gitu loh Jadi Si grip-nya Si Dyna Grip-nya ini Dengan rubber terbaik Dengan rubber yang udah keren juga nih Udah bagus banget rubber-nya Juga dengan kembang-kembang grip-nya Yang sudah brake system Jadi emang bisa nge-rem banget Bahkan lo bisa nge-drip gitu kan Kayak di film-film balap gitu Nah itu udah bagian atas Bagian sole Sekarang kita lihat Bagian inner yang terdalam Atau pada pijakan Nah Bingo Ini dia Si Bisa lihat ya gengs Bantalannya Ada logo Mogzaware-nya disini Ini Bagian Bawahnya Dia juga Sebenernya ini Lebih-lebih kayak outsole ya Jadi Dia nge-grid juga nih Disininya Nah Ininya Bagian bantalan ini Menggunakan busa eva Kalau tadi Kita lihat Di bagian Midsole-nya ini Juga menggunakan busa eva Yang sudah di upgrade Atau sudah di custom Dia menjadi Berubah menjadi Pylon Nah ini Bantalan Untuk bagian innernya Itu menggunakan Busa eva Sudah kita bahas tadi ya Dan juga di review sebelum-sebelumnya Kalau busa eva adalah Busa terbaik untuk saat ini Dengan tingkat Keempukan Dan Otomatis akan memberikan Kenyamanan yang Sangat-sangat nyaman Beberapa produk juga pakai busa eva Kayak misalnya Taskerir gitu ya Atau Depek Dan biasanya Busa-busa eva Kayak gini juga dipakai Untuk beberapa Brand Luar Atau brand impor Brand-brand ternama Nah Mogzowair ini Juga sudah pakai Busa eva Untuk bagian bantalan Dan juga di bagian Midsole Jadi kebayangkan Busa eva di bantalan Empuk banget Saat lo Memijak Terus Ditambah lagi Di bagian midsole-nya Juga dipakai Pylon yang juga Secara bahan dasarnya Dari Dari busa eva juga Ya kan Jadi Empuknya itu berasa banget Terus di bagian Innernya Dia udah pakai mesh Jadi lebih breathable Dan lebih durable juga Ya kan Ketika lo pakai Nah meshnya ini Nggak akan bikin kaki lo Menjadi panas Karena dia breathable Terus Tahan lama Tahan lama Artinya ketika lo pakai Sepatu ini tuh Lo nggak Nggak yang Risih gitu loh Tetap nyaman lo pakai Untuk track apapun Untuk aktivitas pendakian Biasanya kan Kalau misalnya lo naik gunung gitu kan Kaki udah agak pegel-pegel Sama capek tuh Pas udah panas Nah Dengan teknologinya Si mockzaware breed ini Itu bisa meminimalisir Tingkat ketidaknyamanannya Karena dia sudah breathable Dan dia juga Tahan lama Untuk breathable nya Durable juga Jadi lo lebih enak Secara tadi kita sudah bahas Keseluruhannya Dengan bahan Sweat Yang udah oke banget Udah keren ya kan Materialnya Anti bentur Anti gores Depannya pakai pihu Untuk protector Sama tahanan belakang Terus Untuk outsole nya Dia midsole nya Pakai pylon Yang empuk dari Eva yang customize Dan juga dengan Rubber Dyna grip Yang lo bisa Berakselerasi Lo bisa ngatur langkah lo Di medan apapun Bahkan medan dengan Medan yang basah Dan licin sekalipun Innernya Untuk pijakannya Udah pakai busa Eva Dan juga pakai Mesh yang breathable Jadi Apa lagi yang lo raguin Segera lo buru Iya kan Untuk 3 warna Yang ada disini Dan beberapa varian warna Yang tadi udah ditampilin Iya kan Dengan range harga Nah ini nih Lo pasti gak akan percaya Dengan semua teknologi Dan keunggulan bahan material Yang tadi udah gue sebutin Di awal ya Ini cuma Lo bisa dapetin Sepatunya Cuma dengan harga 375 ribu Aja Gengs Iya kan Amazing banget Gak sih Iya gak Varian warnanya Banyak Bahan materialnya Udah canggih Abis Harganya low Low budget Iya kan Secara gitu kan Lagi-lagi jaman-jaman Kayak gini Orang lagi pada ribut-ribut gak punya duit Lo masih bisa tetep Beli sepatu Dengan high material High quality Iya kan Tingkat comfortablenya Tingkat kenyamanannya Udah tinggi banget Nah Gengs Jadi Segera lo dapetin deh Ini sepatu Moxaware Seri breed Dengan low budget Tapi high material Dan high quality Cara dapetin ini gimana Lo bisa dateng langsung Ke Zlatan Adventure Store-nya Yang ada di Zlatan Adventure Store Cineri Zlatan Adventure Store Jagakarsa Dan juga Zlatan Adventure Store Lenteng Agung Atau UP Atau Lo bisa langsung Pemesanan melalui Youtube Zlatan Adventure ini Atau lo juga bisa Ke Marketplace-nya Zlatan Adventure Official Oke Jadi jangan lama-lama Kebetulan Stoknya lagi banyak banget nih Lagi baru dateng Jadi lo bisa Pilih-pilih langsung Kalau lo mau dateng ke offline Atau lo bisa Kepo-kepoin admin kita nih Iya kan di marketplace Yang tadi Terus Ada lagi yang lebih penting Jangan lupa Like Subscribe Share Dan Comment Channel Youtube Zlatan Adventure Gue Rian Ciao Sampai jumpa